Selamat bertemu kembali rekan-rekan pelaku dan peminat profesi auditor internal dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mulai masuk ke materi review part 1 materi CIXM. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai introduction atau pengenalan mengenai sertifikasi CIE yang telah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan pada pembahasan ini bisa memberikan pekal pemahaman bagi rekan-rekan semuanya yang akan menempuh ujian CIXM ini. Kita mulai dari pembahasan di part 1. Kita akan memulai dengan melihat silabus. Bapak-Ibu semuanya rekan-rekan. Kita akan mulai dengan pembahasan silabus. Kita melihat di gambaran umum mengenai part 1 ini. Apa yang dibahas di part 1 ini dijelaskan di sini. Jadi dalam kurikulum atau silabus terakhir dari ujian CIXM, part 1 di sini disebutkan diselaraskan dengan IPPF atau kerangka praktik profesional yang baru yang versi tahun 2015. Dan di dalamnya terdiri dari 6 domain atau 6 pokok pembahasan utama yang meliputi beberapa topik di sini. Foundation of Internal Auditing, dasar-dasar internal auditing, kemudian mengenai independensi dan objektivitas internal auditor. Kemudian prevenciensi, keahlian, dan do professional care atau keahlian dan penerapan keahlian secara sesama. Dan selanjutnya domain yang keempat adalah mengenai quality assurance and improvement program. Atau program penjaminan mutu atau kualitas dan program perbaikan. Serta kemudian selanjutnya domain kelima adalah governance atau teklola, manajemen risiko dan kontrol atau ketiga area ini disebut dengan GRC. Dan yang domain yang keenam, sebuah risiko khusus yang mendapatkan perhatian dari silabus ini adalah mengenai road risk. Nah, kemudian di sini part 1 dijelaskan lebih lanjut, part 1 ini adalah menguji pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para peserta terkait dengan IPBF. Atau standar ya, khususnya mengenai standar profesi ya, khususnya mengenai atribut standar gitu ya. Atribut standar ya, standar seri 1000, 1100, 1200, dan 1300, dan juga performance standar 2100 mengenai nature of work atau sifat pekerjaan. Nah, kemudian di sini ya, materi ya, materi ya, materi atribut atau apa materi silabus dari part 1 ini ya, ini mengacu kepada silabus ya, silabus yang telah diuraikan dalam website IAE ya, website IAE telah diuraikan mengenai silabus ya, ini kita bisa lihat di sini ya, di website IAE di sini ya, di bagian materi mengenai certification di sini kita bisa lihat kemudian ada mengenai sertifikasi CIA ya, kemudian selanjutnya akan bisa kita lihat di sini mungkin ya, coba kita lihat di sini ya, di sini ya, di sini kita bisa melihat silabus ya, silabus yang akan menjadi pokok materi-materi yang akan diujikan ya, coba kita lihat ya, coba sebentar kita coba cek dulu ya, kita coba cek di sini mungkin, Oke, di sini ya, di sini ya, di sini ya, disini ya, kemudian disini ya, ada di sini ya, coba kita lihat di sini, coba kita lihat di sini, kemudian di sini ada kemudian di sini di exam syllabus ini dijelaskan seperti di tayangan sebelumnya sudah kita tampilkan di dalam menu ini disinilah yang dijelaskan mengenai syllabus untuk CXM khusus untuk part 1 ini part 1 di sini tadi sudah saya sampaikan ada 6 domain tadi kemudian topik-topiknya dijelaskan di sini berikut level pengetahuan yang diharapkan dari part 1 kita akan coba lihat di sini ini yang akan kita tuangkan di sini di sini sudah kita rangkum paparan syllabus yang ada di apa tayangan atau website tadi ya kita rangkum dalam 6 domain seperti ini sekaligus dengan ini ya presentasi ya masing-masing domain dalam keseluruhan ujian nah baik bapak ibu rekan semuanya materi-materi silabus part 1 tadi atau 6 domain dalam part 1 tadi ya di dalam claim online CI review system ya yang kita gunakan sebagai referensi dalam pembahasan ini ini dibahas dalam 7 study unit ya claim menggunakan istilah study unit ya dalam referensi ya atau review material dari claim CI review system ya disajikan dalam 7 study unit ya ini ada 7 study unit ya ini study unit 1 ya membahas domain 1 ya study unit 2 membahas domain 2 dan 3 2, 3, 4 ya 2, 3, 4 ya ini sekaligus dibahas di dalam 4 study unit 2 kemudian domain 5 ini dibahas dalam 1, 2, 3, 4 ya di dalam 4 study unit ya ini karena memang materinya cukup banyak ya sehingga dipecah menjadi beberapa study unit ya kemudian domain yang ke-6 dibahas dalam study unit yang ke-7 nah dalam kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu materi dalam study unit 1 ya bagian 1 ya nanti akan kita pecah menjadi 2 2 tayangan atau 2 pembahasan ya kita akan membahas dulu part 1 ya study unit 1 dari claim CI review system ya tadi dari website HIEE tadi ya uran silapus kita salin di sini ya Bapak Ibu ya ya ini yang dibahas di dalam domain 1 ya yaitu ini ya menginterpretasikan atau memahami misi dari internal audit ya ini kemudian definisi dari internal auditing ya kemudian apa yang disebut sebagai core principle ya dari profesional artik profesional dari internal audit ya kemudian juga tujuan kewenangan dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal ya itu dibahas sebagai topik pertama ya ini dijelaskan dalam study unit 1.1 ya kemudian topik yang kedua ya topik yang kedua ya topik yang kedua membahas mengenai persyaratan-persyaratan atau hal-hal yang dicantumkan yang perlu dicantumkan atau materi-materi pembahasan dalam apa yang disebut sebagai internal audit charter ya internal audit charter tapi agak modern internal ya ya komponen disyaratkan ya persetujuan dari pihak yang perwenang serta pengkomunikasi yang dari charter tersebut ya itu dibahas dalam sub study unit 1.8 ya kemudian topik berikutnya adalah menginterpretasikan ya atau memahami perbedaan antara jasa antara pengertian apa assurance ya assurance consulting services ya jasa layanan assurance and consulting sebagai kedua layanan pokok dari kegiatan internal audit ya itu menjadi sub yang menjadi topik ya menjadi topik yang ketiga dari domain 1 ya dan dibahas dalam sub study unit 1.1 ya bersama dengan materi yang ini ya yang topik pertama kemudian berikutnya adalah yang D ya yang D ya apa menunjukkan ketaatan dengan kode etik IEE ya jadi topik ini membahas mengenai kode etik ya kode etik disajikan dalam 1 sub study unit 1.2 sampai 1.7 ya ini ada ada 2 3 4 5 6 7 ya ada 6 sub study unit cukup panjang pembahasannya ya nah ini ini oleh karena itu nanti dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas topik A, B, dan C ya dalam kesempatan ini ya kemudian untuk topik D nya akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya ya nah ini materi mengenai domain 1 ya Bapak Ibu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang mencakup 15% dari materi part 1 ya nanti kita juga akan menggunakan soal-soal latihan ya dari claim online CIE review system ya atau claim CIE review system ya nah kita akan coba melakukan pembahasan atau mereview ya pemahaman mengenai topik ABC ini ya nah kita melihat disini ada acuan kita yaitu apa yang dikenal sebagai ABPF ya atau International Professional Practice Framework ya disini ya dan disajikan dalam diagram ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu rekansman sudah familiar ya di dalam diagram ini ini adalah ABPF versi terbaru yaitu versi tahun 2015 ya disini menjelaskan mengenai misi kegiatan audit internal ya sebagai apa sesuatu yang ingin dituju ya dari penyelenggaraan kegiatan audit internal kemudian untuk mendukung pencapaian misi ini ya organisasi profesi kita memberikan panduan ya dua kelompok panduan atau guidance ya yaitu kelompok mandatory guidance yang sifatnya wajib ya atau harus dipatuhi oleh para pelaku profesi audit internal ya dan ini dirumuskan ya dirumuskan pada level umum ya pada level-level umum atau poin-poin umum ya sehingga diharapkan bisa applicable di dalam semua organisasi ya pada semua jenis organisasi nah kemudian petunjuk yang lebih spesifik ya ini diberikan dalam dua kelompok petunjuk yaitu implementation guidance ya dan supplemental guidance implementation guidance ini menjelaskan mengenai saran penerapan ya untuk masing-masing standar di sini ya masing-masing poin-poin standar ya sedangkan supplemental mental guidance itu membahas lebih rinci mengenai hal-hal atau subjek-subjek tertentu yang di 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 dipertimbangkan atau dianggap dianggap sebagai memerlukan pembahasan lebih lanjut ya nah ini dua kelompok standar ya dua 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 kelompok panduan ya Bapak-Ibu ya dua kelompok panduan yang menjadi panduan bagi profesi ini di dalam mencapai misi yang diharapkan ya nah selanjutnya Bapak-Ibu adekan semuanya ya kita akan mereview ya rumusan misi ya rumusan misi yang dijelaskan di sini ya rumusan misi yang dijelaskan di sini adalah kegiatan internal audit ini disenggadakan ya untuk ya meningkatkan dan melindungi ya nilai organisasi ya dengan menyediakan ya kegiatan assurance ya advice atau consulting dan pemberian insight atau wawasan yang dilaksanakan dengan berdasarkan berbasis risiko dan dilakukan secara objektif ya ini rumusan rumusan misi ya yang akan dicapai oleh profesi kita ya jadi ini rumusan misi ini muncul dalam ABPF 2015 ya untuk mengartikulasikan ya atau menggambarkan apa yang dicapai oleh profesi atau kegiatan audit internal ya bagi organisasinya masing-masing ya nah kemudian kita akan melihat nanti apa yang dijelaskan atau kompan-kompan ada mandatory guidance ya disini sebagaimana bisa kita lihat di gambar ini mandatory guidance disini ada terdiri dari definisi ya atau penjelasan atau rumusan ya mengenai profesi auditor internal ya apa yang disebut ya atau apa pengertian dari profesi auditor internal ya kemudian juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pokok ya nanti ada 10 prinsip pokok dari kegiatan audit internal ya kemudian yang dikenal dengan standar profesi ya standar profesi ini ya mengatur lebih lebih rinci ya walaupun masih dalam tataran prinsip-prinsip ya dalam tataran prinsip ya mengenai pelaksanaan kegiatan audit internal ya dan juga kode etik ya yang akan menjadi acuan ya di dalam sikap dan perilaku para auditor internal ya nah baik Bapak-Ibu kita akan mencoba melihat lebih lanjut ya masing-masing elemen dalam mandatory guidance ya nah disini dijelaskan ya ya bahwa kesesuaian ya atau kepatuhan ya terhadap prinsip-prinsip yang dituangkan ya atau yang ada dalam mandatory guidance ya itu diharapkan ya atau disyaratkan ya dan merupakan hal yang esensial ya hasil pokok atau mendasar ya dalam praktek profesional audit internal gitu ya nah mandatory guidance ini ya panduan-panduan racit ini penyusunannya dilakukan ya dengan proses ya proses yang due diligence ya jadi sebuah proses yang harus diberikan rupa sehingga diharapkan bisa menampung masukan-masukan dari berbagai pihak ya yang disini disebutkan mencakup ya public exposure ya untuk mendapatkan stakeholder input ya atau masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dari profesi ini ya bisa dari para auditor internal sendiri atau para pihak ya yang terkait dengan profesi ini ya baik kita akan mencoba melihat ya Bapak Ibu ya kita akan mencoba melihat lebih rinjol lagi mengenai rumusan definisi ya sebagai komponen pertama yang kita bahas dalam dari mandat Reganus ini ya nah disini IEE telah memberikan rumusan mengenai definisi profesi audit internal disebutkan disini internal auditing ya sebuah apa kegiatan ya kegiatan kegiatan assurance and consulting ya yang bersifat independen objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah ya dan memperbaiki ya operasi atau kegiatan organisasi gitu ya nah disini juga disebutkan bahwa profesi ini ya membantu organisasi mencapai tujuan dari organisasi itu ya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan disiplin ya untuk mengevaluasi dan memberikan atau memperbaiki efektivitas dari tiga area ini yaitu risk management control dan governance process atau tata kelola management risiko dan pengendalian atau biasa juga dikenal dengan singkatan GRC governance risk management and control nah dari definisi ini ada beberapa kata kunci Bapak Ibu yang bisa kita pahami yang pertama adalah disini disebutkan bahwa kegiatan audit internal mempunyai karakteristik independen dan objektif kemudian dari sisi jasa yang diberikan ada dua jenis jasa yaitu jasa assurance dan consulting kemudian maksud di selenggaranya kegiatan audit internal itu adalah untuk memberikan nilai tambah kemudian disini disebutkan bahwa pendekatan yang di poin berikutnya keyword berikutnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh kegiatan audit internal ini adalah dengan melalui kegiatan yang sistematik dan teratur jadi ada metode dalam peraksanaan kegiatan audit internal dan kemudian tujuan atau area area kegiatan internal audit ini adalah tiga area ini yaitu governance management dan control jadi beberapa keyword atau kata kunci bisa kita lihat adalah kegiatan merupakan kegiatan yang bersifat independen dan objektif dan kemudian dia melakukan kegiatan dengan secara dengan penekatan yang sistematik dan disiplin dan dua kelompok jasa dua kelompok utama jasa yang ditawarkan oleh kegiatan audit internal atau kegiatan utama audit internal ini adalah kegiatan assurance dan consulting poin ini yang akan kita bahas lebih lanjut di dalam pembahasan kali ini sedangkan poin ini nanti akan kita bahas di dalam study unit 2 sedangkan poin ini systematic discipline ini akan kita bahas lebih lanjut di dalam materi mengenai praktek audit internal karena di dalamnya mencakup pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kegiatan audit internal di dalam menjalankan dikasnya kita melihat dua jenis kelompok jasa yang dilakukan oleh kegiatan audit internal adalah assurance and consulting yang dibahas di sini atau yang akan dijelaskan di sini adalah karakteristik karakteristik dari masing-masing kelompok jasa ini tapi sebelumnya perlu kita pahami dulu mengenai definisi masing-masingnya kegiatan assurance dan consulting di sini disebutkan bahwa kegiatan assurance itu adalah sebuah pengujian pengujian yang objektif terhadap bukti-bukti yang ada untuk keperluan memberikan penilaian independen terhadap governance risk management and kontrak proses dari organisasi dari sifatnya adalah pengujian bukti-bukti ini yang dimaksud dengan kegiatan assurance atau dalam bahasa sehari-hari bisa kita kenal dengan istilah audit audit itu sendiri audit dalam pengertian sempit di sini kalau internal audit secara luas itu mencakup assurance dan consulting tetapi kegiatan audit secara sempit di sini adalah yang dimaksud adalah kegiatan assurance yaitu yang sifatnya adalah pengujian bukti-bukti sedangkan kegiatan consulting di sini dijelaskan adalah kegiatan pemberian saran dan jasa-jasa yang terkait yang dimaksudkan untuk memberikan yang ditambah dan memperbaiki proses governance risk management dan kontrolnya proses tetap kelola manajemen dan kontrol atau pengendaliannya proses ketiga area itu tanpa auditor internal itu mengambil alih tanggung jawab manajemen jadi di sini keyword yang bisa kita pahami di sini adalah kegiatan consulting ini adalah merupakan kegiatan yang sifatnya pemberian saran dan tidak mengandung sifat pemberian tanggung jawab manajemen kepada auditor atau konsultan dalam hal ini tanggung jawab manajemen di sini diantaranya adalah pengambilan keputusan pelaksanaan keputusan eksekusi dan sebagainya jadi sifatnya di sini hanya pemberian saran ini dari sisi definisinya kemudian dari sisi sifat dan ruang lingkup sifat dan ruang lingkup dari kegiatan asuran ini ditentukan oleh internal auditor ini merupakan domain dari auditor internal sedangkan untuk kegiatan consulting ini sifat dan ruang lingkup itu adalah ditentukan bersama berdasarkan kesepakatan hubungannya adalah antara consultant dengan klien jadi sifat dan ruang lingkup itu nanti ditentukan bersama begitu ya nah kemudian kegiatan assurance ini melibatkan tiga pihak yaitu proses owner sendiri ya atau sering diistilahkan dengan auditi atau audit client audit client dalam istilah yang lebih modern begitu ya kemudian internal auditor dan kemudian internal auditor sebagai pelaksana kegiatan audit atau pelaksana pendokasi audit dan kemudian pengguna atau pembaca laporan ini pembaca laporan ini bisa manajemen atau atasan dari proses owner atau komite audit jadi ini pihak ketiga yang akan terlibat di dalam pengguna dalam kegiatan assurance ini sebagai usernya sedangkan kegiatan consulting ini adalah pihak yang terlibat antara internal auditor selaku consultant dengan client di sini jadi yang menyebabkan dua pihak nah ini karena sifat dari consulting sendiri adalah pada dasarnya adalah dari permintaan permintaan client dan ruang lingkungnya juga berdasarkan persetujuan antara consultant dan client dan ini hasilnya nanti sudah dimasukkan bagi client contoh-contohnya kegiatan assurance ini ini bisa tentunya sering kita kenal dan kita lakukan bahkan kegiatan-kegiatan audit finansial kemudian kegiatan audit kinerja audit kepatuhan audit sistem security dan penegasan due diligence misalnya dari pihak manajemen akan melakukan kegiatan akusisi maka manajemen meminta kegiatan audit internal untuk melakukan review terhadap kondisi atau kehandalan pengendalian internal dari target yang akan diakusisi itu termasuk dalam due diligence engagement yang merupakan bagian dari assurance kegiatan assurance kemudian kegiatan-kegiatan consulting contoh-contohnya adalah kegiatan pemberian saran konsultasi kemudian melakukan fasilitasi dalam proses identifikasi dan penilaian risiko masuk dalam kegiatan fasilitasi dan training mengenai governance tetap kelola kemudian kerangka kerja manajemen risiko kerangka kerja pengendalian internal karena internal audit tentunya memiliki sebagai pihak yang persentuhan arat dan ketiga area itu dan memiliki kompetensi di bidang itu maka sangat wajar bila internal audit ini memberikan training kepada internal organisasi yang mengenai ketiga area itu ini termasuk sebagai bagian dari kegiatan consulting ini Bapak Ibu berikan semuanya penjelasan atau pembahasan mengenai kegiatan assuran dan consulting jasa assuran dan consulting yang merupakan dua jasa utama dua jasa utama atau dua produk utama dari kegiatan audit internal kemudian kita akan melanjutkan pembahasan mengenai core principle core principle ini juga mulai dikenal atau mulai dicantumkan sebagai bagian dari pandangan wajib dalam IPBF versi 2015 ini yang bermakan apa materi atau pandangan dari guidance yang belum ada dalam IPBF versi sebelumnya atau versi pertama adalah yang ditepikan tahun 2009 kalau Bapak Ibu ingat yang berwarna coklat yang berwarna coklat nah core principle ini adalah berfungsi sebagai basis atau dasar dari penentuan mengenai efektivitas kegiatan audit internal nah kemudian dikatakan bahwa kegiatan audit internal atau fungsi audit internal itu dikatakan efektif jika memenuhi kriteria yaitu semua prinsipal itu ada dan beroperasi atau berjalan secara efektif jadi ini 10 prinsipal ini akan menjadi kriteria dari efektivitas kegiatan audit internal nah 10 fungsi ini disini bisa kita lihat disini ini merupakan pokok-pokok atau prinsip-prinsip pokok yang nanti akan dijabarkan lebih lanjut di dalam kode etik dan standar profesi nah ini bisa kita lihat yang pertama adalah poin pertama menunjukkan integritas kegiatan atau profesi auditor internal menunjukkan integritas kemudian yang kedua adalah menunjukkan kompetensi dan penerapan keahlian secara seksama atau do professional care nah kemudian prinsip pokok yang ketiga itu adalah objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya kemudian prinsip yang keempat itu adalah selaras dengan strategi tujuan dan risiko dari organisasi nah kemudian prinsip pokok yang berikutnya yang kelima adalah diposisikan secara sesuai atau secara tepat dan diberikan sumber daya yang cukup kemudian yang ke enam adalah menunjukkan kualitas dan perbaikan terus-menerus dan kemudian prinsip pokok yang berikutnya ketujuh adalah berkomunikasi atau melakukan komunikasi secara efektif dan yang kedelapan adalah memberikan assurance berdasarkan atau berbasis risiko memberikan assurance yang berbasis risiko dan yang kesembilan insightful atau memberikan wawasan penuh wawasan dan proaktif dan berorientasi kepada masa depan prinsip yang kesembilan dan yang prinsip kesepuluh ini adalah mendorong perbaikan organisasi ini 10 prinsip pokok yang perlu kita pahami yang merupakan kriteria atau dasar penilaian atau dasar penilaian apakah kegiatan audit internal itu efektif atau tidak selanjutnya Bapak-Ibu kita akan melihat materi standar atau guidance yang berikutnya adalah mengenai standar atau yang sebutan apa istilah lengkapnya adalah standar internasional untuk praktek profesional audit internal atau international standards for the professional practice of internal audit ini ada empat fungsi-fungsi standar ini ada empat disini disipkan ini juga perlu kita pahami karena bisa ditanyakan dalam soal ujian apa fungsi standar intinya adalah standar ini tidak berbicara mengenai hal yang teknis dan detail tetapi pada level prinsip dari penerapan atau laksana profesi audit internal nah ini yang pertama disini kita bisa lihat disini bahwa standar itu adalah memberikan panduan dengan elemen-elemen atau unsur-unsur yang wajib dari IPPF atau kerangka kerja praktek profesional internasional kemudian memberikan kerangka kerja untuk memberikan atau melaksanakan dan mengembangkan mengembangkan kegiatan audit internal jasa layanan mengembangkan layanan audit internal secara luas memberikan mengembangkan layanan audit internal yang memberikan ditambah secara luas jadi untuk dasar-dasar pengembangan layanan yang akan diberikan ini acuannya adalah apakah masih dalam koridor standar atau tidak atau dari tuntutan-tuntutan atau rekoran merekembangan dari standar ini ini bisa kita menjadikan acuan untuk mendesain atau mengembangkan layanan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan kemudian fungsi yang berikutnya dari standar ini adalah memberikan dasar dari evaluasi kinerja audit internal jadi melengkapi dari core principle tadi memberikan dasar untuk efektivitas penilaian efektivitas kegiatan audit internal ini acuan atau referensi lebih lanjutnya ini dijelaskan di standar ini dan juga berikutnya adalah membantu atau mendukung perbaikan proses dan operasi proses dan kegiatan organisasi jadi karena kegiatan audit internal ini tujuannya adalah keberadaannya adalah memberikan nilai tambah bagi organisasi maka dengan sendirinya ketika kegiatan audit internal ini berjalan dengan baik maka dengan sendirinya diharapkan juga memberikan dampak positif untuk perbaikan atau peningkatan proses dan kegiatan dari organisasi nah ini tujuan umum dari standar kemudian standar itu sendiri bisa kita bagi atau kita pahami ada beberapa aspek dari standar itu sendiri dari sisi kelompok besarnya standar profesi ini bisa dibagi menjadi dua yaitu yang pertama yang menjelaskan mengenai personil dan organisasi kegiatan audit internal dalam organisasi itu dijelaskan dalam atribut standar atau standar atribut nah kemudian atribut standar ini nanti akan dijadikan dengan nomor standar dengan awalan angka 1 jadi standar nanti diberikan nomor kalau diawali dengan angka 1 itu berarti artinya kelompok atribut standar sedangkan untuk kelompok 2 itu adalah standar yang diawali dengan angka 2 itu adalah kelompok performance standar performance standar itu menjelaskan mengenai pelaksanaan atau penerapan praktik profesional audit internal ini dari sisi pembagian secara umum kemudian di dalam masing-masing standar itu sendiri nanti ada yang disebut sebagai interpretation jadi standar itu nanti dijelaskan dalam bentuk teks kemudian di di apa di dalam teks itu nanti ada interpretasinya ada interpretasi jika dibanding perlu kemudian juga jika dibanding perlu nanti juga ada implementation standar yang dikenal sebagai implementation standar atau standar penerapan itu nanti dua bagian ini nanti ada di masing-masing kelompok standar dalam pembahasan ini nanti akan kita bahas khususnya di part satu ini kita akan membahas atribus standar sedangkan pembahasan mengenai performance standar ini yang nanti akan menjadi pembahasan di part dua walaupun sebagian dari performance standar yaitu standar 2100 mengenai natural vlog nanti akan dibahas di part satu tapi sebagian besar nanti akan dibahas di part dua atribus standar ini nanti bisa kita lihat isinya adalah ini atribus standar ini yang tadi saya sampaikan diawali dengan angka satu ini mengatur mengatur mengenai tanggung jawab perilaku dan tindakan dari kegiatan auditor internal dalam organisasi dan orang-orang yang bertugas sebagai auditor internal atribus standar ini ada empat kelompok disini ada empat kelompok kelompok standar 1000 atau 100 menjelaskan mengenai tujuan kewenangan dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal kemudian kelompok kedua membahas mengenai independensi dan objektivitas kelompok 1200 membahas mengenai profesi jatuh kalian dan penerapan kalian secara seksama atau di professional care kemudian kelompok standar 1300 membahas mengenai quality assurance and improvement program dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ini standar mengenai purpose authority and responsibility sedangkan untuk kelompok kelompok atau kelompok-kelompok standar atribut yang lain ini nanti akan kita bahas dalam study unit 2 ini ya ini study unit 2 1100 1200 dan 1300 yang nanti akan kita bahas dalam study unit 2 nah coba kita lihat standar mengenai purpose authority and responsibility nah ini kalau Bapak Ibu ingin membaca naskah secara lengkap nanti bisa diunduh di website IEE bisa ditemukan naskah secara lengkap dan ini bisa diunduh oleh Bapak Ibu yang menjadi member IEE nanti akan diberikan login user ID dan password untuk masuk ke website IEE dan disitu bisa mengunduh mengunduh materi-materi atau referensi mandatory guidance maupun documented guidance yang sudah ditemukan oleh IEE nah disini kita tampilkan Bapak Ibu bunyi dari standar 1000 purpose atau tujuan authority kewenangan dan tanggung jawab dari auditor internal nah disini bunyinya bisa kita lihat disini purpose authority and responsibility tujuan kewenangan dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal ini perlu kita pahami bahwa di dalam naskah standar atau naskah panduan profesi kita sebuah kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan audit internal atau unit atau satuan kerja yang menyelenggarakan kegiatan audit internal itu disebut dengan istilah generic internal audit activity perlu kita pahami nah disini namanya di dalam organisasi itu bisa berbeda-beda bisa ada yang menyebut dengan istilah departemen audit internal divisi audit internal satuan pengawasan intern satuan kerja audit internal dan sebagainya bermacam-macam sebutannya tergantung dari masing-masing organisasi nah disini disebutkan atau digunakan istilah internal audit activity sebagai istilah generic jadi ini purpose authority dan responsibility dari internal audit activity ini menurut standar seribu ini harus didefinisikan secara formal di dalam sebuah dokumen yang disebut dengan internal audit charter atau biagam audit internal yang mana ketiga hal ini ini harus konsisten dengan misi dari internal audit dan elemen-elemen mandatory dari IPPF yang sudah kita bahas tadi yaitu ada core principle kemudian kode etik standar dan definisi nah disini kita bisa melihat bahwa referensi atau panduan dari organisasi profesi itu nanti pengadopsianya di dalam organisasi atau dalam kegiatan organisasi itu nanti dituangkan di dalam diagam audit internal ini nanti dituangkan disini dan penuangan ini harus di jalan dengan rumusan yang telah diberikan oleh organisasi profesi itu dan kemudian disebutkan bahwa chief audit eksekutif ini juga istilah jenerik Bapak-Ibu chief audit eksekutif ini menyebutkan merupakan sebutan untuk pemimpin kegiatan audit internal di organisasi namanya titlenya bisa macam-macam ada yang menyebut dengan kepala divisi SDI kemudian ada head of internal audit kemudian sebutan-sebutan lain nah ini chief audit eksekutif ini harus melakukan review secara periodik dari kegiatan audit internal itu dan mengajikannya atau menyampaikannya kepada senior management dan board untuk approval jadi disini ada kewajiban dari chief audit eksekutif atau memimpin kegiatan audit internal untuk melakukan review biagam audit internal secara periodik dan menyajikannya kepada management senior dan board untuk approval nah ini Bapak-Ibu jadi di standar ini menjelaskan mengenai dokumen internal audit charter kemudian kesesuaianya syarat kesesuaianya dengan FBPF atau kerana kerja praktik profesional internasional dan kemudian persyaratan mengenai review dan pembahasan dan persejuan dari yang berwenang dalam hal ini adalah senior management dan board nah ini perlu juga kita pahami Bapak-Ibu ya pengertian mengenai senior management dan board ini senior management dan board ini adalah dalam konteks two tiers organization ini nanti juga akan digunakan di dalam referensi mengenai yang akan digunakan dalam AI ini oleh karena itu ini juga perlu untuk kita pahami Bapak-Ibu ya pengertian mengenai senior management dan board di dalam konteks two tiers system ya yang ini agak berbeda ya dengan konteks di negara kita ya saya coba sajikan akan saya coba jadikan bahannya ya mudah-mudahan bisa ketemu dalam waktu dekat ini kalaupun tidak ketemu nanti akan kita bahas di dalam pembahasan berikutnya ya tapi itu nanti yang jelas ini juga perlu kita pahami ya bahwa apa pengertian ya mengenai senior management dan board ini ya adalah dalam konteks two tiers organization system gitu ya jadi secara ringkas bisa kita sebutkan disini ya bahwa senior board itu adalah sebuah lembaga tertinggi dari organisasi yang didalamnya terdiri dari eksekutif dan non-eksekutif directors ya dimimpin oleh chairman atau chairperson ya sedangkan salah satu anggota eksekutif directors itu adalah CEO ya atau chief executive officer yang beliau itu merupakan pemimpin dari senior management ya senior management ini ada chief executive officer ada chief financial officer ya chief operating officer ya atau chief operation officer ya dan para chief yang lain itu yang digunakan dengan senior management ya akan berbeda konteksnya dengan di negara kita ya negara kita mengenai two tier system ya untuk apa untuk apa untuk sistem governance di perusahaan ya kalau yang digunakan secara ini menggunakan konsep one tier system ya maaf mungkin tadi saya salah menyebutkan ya ini maksud saya ini adalah konteks one tier system ya ini one tier system yang banyak diketahkan di negara-negara United States ya kemudian Inggris termasuk negara-negara kita Malaysia Singapura Australia itu menggunakan sistem ini sedangkan two tier system itu banyak digunakan di negara-negara Eropa Continental dan yang terpengaruh dari negara itu kita menggunakan sistem yang terpengaruh dengan sistem yang ditetapkan di Belanda menggunakan tier sistem yang di situ di dalamnya ada Dewan Komisaris dan ada Dewan Direksi ada dua Dewan di situ nah ini yang perlu kita pahami nanti ketika kita membaca referensi di dalam panduan ini kita memahami secara dalam konteks ini adalah dalam konteks one tier sistem nah kemudian selanjutnya kita melihat Bapak Ibu kita akan melihat berikutnya isi dari standar seribu ini adalah disini menjelaskan standar atau standar penerapan yang pertama dari standar mengenai purpose authority and responsibility ini 1000 A1 nah ini sebelumnya perlu kita pahami juga Bapak Ibu bahwa standar implementasi atau standar penerapan ini ini notasinya adalah diberikan notasi sesuai dengan keterterapannya yang diberikan kode A seperti ini artinya diterapkan atau berlaku untuk kegiatan assurance sedangkan yang diberikan kode C di sini itu berlaku untuk kegiatan consulting di sini kita lihat bahwa implementan standar nomor 1000 A1 ini menjelaskan bahwa sifat dari layanan assurance yang diberikan oleh organisasi ini harus didefinisikan di dalam pihak audit internal kemudian disebutkan bahwa jika kegiatan assurance ini akan diberikan kepada pihak di luar organisasi maka di luar organisasi ini misalnya adalah mungkin ada anak perusahaan karena ini merupakan entitas yang berbeda dari organisasi kita atau ketiga misalnya ada klausul audit clause itu juga bisa terjadi maka di sini dijelaskan sifat dari assurance ini harus dijelaskan di dalam pihak audit internal kemudian berikutnya implementasi standar yang berikutnya adalah menjelaskan sifat dari layanan consulting itu harus didefinisikan di dalam pihak audit internal ini dua implementasi standar yang ada di dalam standar purpose authority and responsibility kemudian ini standar berikutnya dari kelompok standar mengenai purpose authority and responsibility ini adalah menjelaskan lebih lanjut mengenai pengakuan dari mandatory guidance yang diterbitkan oleh organisasi profesi atau AEE dalam pihak audit internal di sini adalah menjelaskan pengakuan seperti tadi sudah dijelaskan dalam standar di atasnya disini dijelaskan sifat wajib dari prinsip pokok dari praktik professional auditing kemudian kode etik dan standar dan definisi internal audit itu harus diakui di dalam pihak audit internal jadi disini menyebutkan secara eksplisit pengadopsian atau penerapan dari panduan-panduan profesi yang bersifat wajib di dalam organisasi melalui dokumen diakam audit internal kemudian disebutkan chief audit eksekutif atau pimpinan kegiatan audit hendaknya di sini ada kata sud ini merupakan saran tapi saran yang sifatnya sangat kuat nanti ada kata-kata mas kalau di sini disebutkan sud sud hendaknya mendiskusikan misi audit internal dan elemen-elemen mandatory dari IPBF tadi dengan manajemen senior dan board jadi disini dipesankan agar CAE atau chief audit eksekutif ini mengkomunikasikan mengenai mandatory guidance dalam IPBF ini dengan manajemen dan board untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai praktek kegiatan audit internal yang menurut organisasi profesi kemudian Bapak-Ibu kita akan melihat mengenai piaga audit internal karena standar ini banyak membahas mengenai kegiatan audit internal disini dijelaskan lebih lanjut di dalam interpretasi ini sebetulnya merupakan interpretasi dari standar ini standar seribu ini disini menjelaskan mengenai piaga audit internal penjelasan dari dokumen yang tadi sudah banyak kita bahas adalah sebuah dokumen formal yang mendefinisikan mengenai tujuan kewanaan dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal kemudian disebutkan bahwa kegiatan diagam audit internal ini memberikan posisi memberikan posisi bagi atau menjelaskan posisi kegiatan audit internal dalam organisasi termasuk sifat hubungan fungional reporting relationship hubungan hubungan kerja hubungan pertanggung jawaban dari pimpinan kegiatan audit internal dengan port atau dewan dalam konteks bandir sistem di sini kemudian memberikan kewenangan untuk mengakses memberikan kewenangan akses terhadap catatan personil dan properti fisik atau physical properties yang relevan dalam pelaksanaan penugasan artinya di sini menjelaskan salah satu yang dimuat di dalam bagian audit internal adalah menjelaskan kewenangan akses dari kegiatan audit internal terhadap informasi yang diperlukan bisa berupa catatan orang kemudian juga properti fisik atau benda-benda fisik atau barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan penugasan dan juga memberikan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari kegiatan audit internal kemudian final approval approval final atau apa persetujuan akhir dari kegiatan audit dari pegam audit internal ini ada pada port yang kita jelaskan tadi adalah port dalam konteks one-tier system kalau sebagai dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan atau perwujudan kewangan port ini banyak didelegasikan banyak organisasi yang mendelegasikan kepada komite audit jadi dalam hal ini persetujuan approval hubungan fungsional yang diatur atau yang dijelaskan di sini di dalam pelaksanaannya itu bisa didelegasikan kepada komite audit dan itu mengandung pengertian bahwa komite audit di sini adalah sebagai kepanjangan atau pelaksana dari port ini untuk kemenangan-kemenangan untuk hal-hal terkait dengan aspek-aspek kegiatan audit internal dan juga audit eksternal di sini kemudian kita akan lebih lanjut mengenai masing-masing komponen dari jagam audit yang diatur dalam jagam audit dan juga merupakan pembahasan dalam setarat ini di sini diberikan urean apa itu tujuan kegiatan audit internal di sini diberikan penjelasan bahwa kegiatan audit internal tujuan dari kegiatan audit internal itu adalah memberikan kegiatan memberikan kegiatan atau jasa atau layanan asuran dan consulting yang independen dan objektif untuk memberikan unit tambah dan meningkatkan atau memperbaiki operasi organisasi dan kemudian kegiatan audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melaksanakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan atau memperbaiki efektivitas dari governance tata kelola merjuan dan kontrap proses ini sejalan dengan definisi ini diadopsi dari definisi profesi internal audit diberikan panduan bahwa purpose dari kegiatan internal idealnya adalah seperti rumusan definisi itu kemudian mengenai authority idealnya adalah seperti ini bahwa kegiatan audit internal itu hendaknya diberikan kewenangan atau diberikan kekuatan di sini atau kewenangan di sini untuk meminta auditi untuk memberikan akses kepada semua catatan kemudian personel-personel yang terkait dengan dokumen-dokumen itu dan juga benda-benda atau properti-properti fisik yang relevan untuk pelaksanaan dari setiap penugasan jadi artinya kemenangannya tidak tidak terbatas sepanjang itu diperlukan untuk pemegasan kemudian mengenai responsibilitinya di sini diberikan panduan di sini ini adalah bahwa kegiatan internal audit ini tanggung jawabnya adalah melakukan evaluasi dan meningkatkan atau membaiki efektivitas dari proses tata kelola manajemen resiko dan pengendalian dalam organisasinya ini panduan atau garis besar mengenai purpose authority dan responsibility dari kegiatan audit internal yang idealnya itu dituangkan dalam pihak audit internal ini adalah panduan-panduan yang diberikan dalam implementation guidance jadi menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek-aspek tujuan kewenangan dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal ini Bapak-Ibu standar seribu purpose authority dan responsibility sebagai salah satu bagian atau bagian pertama dari atribut standar yang merupakan atribut standar itu sendiri merupakan salah satu bagian dari standar profesi dan standar profesi ini merupakan bagian dari mandatory guidance yang diurut diurut IPBF nah ini Bapak-Ibu pembahasan materi kita selanjutnya kita akan coba melakukan latihan soal Bapak-Ibu latihan soal dari claim CIA review system sebagaimana diselaskan disini sebagaimana diselaskan dalam pembahasan sebelumnya claim ini adalah sebuah penerbit penerbit yang didirikan oleh Profesor Irvin claim salah satu produknya adalah aplikasi untuk persiapan CIA exam ini akan kita coba lihat isinya disini kita login dulu Bapak-Ibu yang belum memiliki atau memiliki bisa membeli lisensinya dulu bisa langsung ke claim atau kebetulan kami juga masih ada beberapa stock saat ini Bapak-Ibu bisa mendapatkan dengan special price dari kami ini bisa dilihat di komentar di dalam pembahasan kita dalam video ini sebelumnya seperti yang telah saya sampaikan dalam tayangan sebelumnya materi-materi yang kita bahas tadi itu adalah kita bisa dapatkan dari sistem claim ini yang tadi kita bahas tadi dalam study unit pertama tadi kita sudah bahas 1-1 1-2 dan 1-8 1-3 sampai 1-7 akan kita bahas dalam tayangan berikutnya yang kita olehkan tadi adalah kita sarikan dari dokumen ini atau dari lingkasan ini nanti Bapak-Ibu bisa mempelajari lebih lanjut disini sekarang kita akan melakukan latihan soal kita akan mencoba melakukan latihan soal karena ini salah satu yang terpenting di dalam persiapan usian CIA adalah memperbanyak latihan soal ini kita bisa menggunakan menu yang ada di versi resmi dari klaim ini versi resmi bisa didapat dari versi resmi untuk mengakses menu aplikasi ini kita akan coba coba ini dulu kita akan coba latihan soal di sub study unit satu dulu kita akan coba latihan soal disini kita akan coba semuanya tadi ada 19 soal coba kita lihat lagi coba kita lihat lagi disini kita coba lihat disini semua untuk study unit satu ada 123 soal disini kemudian untuk sub study unit satu ini ada 19 soal ini menunjukkan 19 soalnya nanti mungkin akan kita ambil sebagian saja kita akan ambil sebagian kita disini bisa memilih urutan soalnya maupun urutan jawabannya supaya tidak menghafal supaya tidak menghafal nanti ketika kita latihan lagi tidak tidak terbawa untuk menghafal soalnya dari jumlah 19 soal ini kita akan coba 10 soal saja mungkin ya 10 soal saja oke kita tampilkan seperti ini nah ini sudah muncul soalnya kita akan coba besarkan sebagian baca nah ini salah satu keunggulan dari aplikasi claim ini adalah memberikan menu latihan soal secara online dan ini diharapkan bisa mendekati kesituasi ujian yang sebenarnya ini soal yang pertama akan kita coba bahas ya dijawab apa pertanyaan pertama ya standar yang mana yang merupakan pengembangan dari kategorilan dan standar ya tadi kita lihat ya ada istilah attribut standar performance standar ya interpretation dan implementation standar ya yang merupakan sesuai dengan pertanyaan ini adalah yang yang ini ya implementation standar ya nah ini ya disini jawab kalau jawabannya betul ya nanti akan muncul respon seperti ini ya untuk menu latihan ya sedangkan performance standar itu attribute standar itu adalah standar yang menjelaskan mengenai attribute ya dari auditor internal ya dan kegiatan auditor internal dalam organisasi ya nah kalau kita menjelaskan salah ya nanti adalah muncul respon seperti ini ya juga seperti ini ya nah dari jawaban kita adalah yang ini ya yang C ya oke kita akan coba ke soal berikutnya purpose ya tujuan dari kegiatan audit internal ya itu can be best described ya deskripsi terbaik ya atau penjelasan terbaik mengenai purpose dari kegiatan audit internal ya adalah ini ya pilihannya ada empat ya apakah ini ya kemudian apakah yang B apakah yang C atau yang C atau yang D ya purpose dari audit internal audit internal ini kan be best describe of ini ya purpose ya ini kita bicara mengenai purpose dari kegiatan audit internal ya yang terbaik adalah ini ya yang terbaik untuk menjelaskan tujuan kegiatan audit internal ya saya kira yang ini ya oke yang ini ya ini adalah penjelasan yang terbaik mengenai purpose dari kegiatan audit internal ya oke kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya standart ya terdiri dari tiga tipe standart ya kemudian standart mana yang menjelaskan mengenai karakteristik ya dari penyedia kegiatan audit internal ya atau jasa audit internal yang menjelaskan mengenai karakteristik dari penyediaannya adalah ini ya attribute standart ya ini sebagai mahasiswa dengan pemahaman atau penjelasan mengenai attribute standart ya oke kemudian berikutnya adalah proper organization role of internal auditing ya apa peran kegiatan audit internal yang proper atau yang sesuai ya dari kegiatan audit internal dalam organisasi adalah ya coba kita lihat disini pilihan-pilihannya ya yang A kemudian yang B berapa ya kemudian yang C atau yang D ya peran internal audit dalam organisasi yang paling tepat ya adalah sesuai dengan definisi ya yang paling sesuai adalah ya atau yang sesuai adalah ini ya Bapak B ya berfungsi atau memberikan layanan atau bertugas ya sebagai kegiatan assuruan dan consulting yang dependen dan objektif ya yang memberikan nilai tambah terhadap operasi begitu ya nah ini ya oke kemudian berikutnya ya kita lihat salah satu dari tujuan ya dari standar apa praktek profesional dari internal audit ya atau disingkat standar ya salah satu salah satu tujuannya adalah salah satu tujuannya apakah yang ini yang apa kemudian yang Bravo atau yang Charlie atau yang Delta establish the basis for evaluating performance ya coba kita lihat ya establish the independence salah satu tujuan dari standar ya ini yang ditanyakan dari standar ya apakah memberikan apa independensi ya independensi kegiatan audit internal apakah ini ya independensi dan objektivitas memberikan independensi dan objektivitas kegiatan audit internal ya ini apakah diberikan oleh standar ya atau kan ini mendorong ini ya kalau kita lihat dari definisi purpose-nya tadi ya saya kira yang ini ya memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja kegiatan audit internal ya kita coba yang ini ya betul ya ini ya ini 4 poin tadi ya yang diorikan ya sedangkan yang alpha ini adalah fungsi dari praktik kegiatan audit internal ya dan ini biasanya diberikan ya berikan ini-nya di dalam apa diberikan di fasilitasi dengan pihak audit internal ya ini jawaban kita tadi yang ini ya yang sesuai dengan yang dirumuskan ya rumusan-rumusan tujuan dari standar ya oke kemudian kita lanjutkan soal berikutnya alasan utama dari menyebabkan kegiatan audit internal adalah apa ini apakah ya A ya kemudian yang Bravo ya memberikan mengamankan ya surga resource ya atau yang Charlie ya atau yang Delta ya nah ini dari rumusan definisi tadi ya kita bisa pahami ya yang paling tepat ya atau yang sesuai adalah yang ini ya Barat and Improved Effective Control Process begitu ya oke disini ya oke nomor 6 kemudian kita lanjutkan soal nomor 7 ya kemudian ini agak panjang ya seorang audit internal sering menghadapi problem-problem khusus ya ketika melakukan penugasan di anak perusahaan di luar negeri ya kemudian pernyataan mana bahwa ini yang salah ya terkait dengan penugasan internasional ya ini mungkin organisasi yang mempunyai cabang ya cabang atau kegiatan internasional ya nanti yang ditanyakan adalah pertanyaan yang salah ya dan ini salah satu bentuk model pertanyaan dalam ujian ya Pak Bapak Bia ada yang false ya tadi juga sebelumnya ada pertanyaan mengenai best ya mana yang best jawaban terbaik ya itu disebutkan menjadi apa salah satu model dalam 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 ujian ya bentuk-bentuk soal ujian nah ini juga perlu kita pahami nah yang salah adalah nah ini saya kira sudah langsung kelihatan ya yang salah adalah AIA standard do not apply outside the other state ya karena AIA standard itu berlaku global ya sebagaimana AIA sendiri ya adalah sebuah organisasi yang memiliki jangkauan ya atau lingkup global atau seluruh dunia ya jadi jawaban yang salah disini langsung terlihat ya bahwa ini apa standart itu tidak hanya berlaku di satu negara saja ya tetapi dia berlaku di seluruh dunia ya oke berikutnya kemudian menyebut apa ditanyakan ya dukungan dari person atau kombinasi person di bawah ini yang paling penting ya dalam keberhasilan kegiatan audit internal ya itu yang mana ya apakah yang A yang B yang C Charlie atau Delta ya nah dari pemahaman mengenai konteks organisasi one tier tadi yang disebutkan dalam yang diberikan operasi ini ya maka diantara jawaban yang ada ini yang merupakan apa faktor yang paling penting ya atau paling most important ya adalah dukungan dari manajemen and the board ya manajemen and the board ya sebagai dua organ utama dalam organisasi ya khususnya dalam konteks one tier ya kalau di konteks kita nanti jawabannya adalah direksi dan komisaris atau komite audit ya tetapi kalau kita membaca soal ini ya kita mengikuti konteks dari konteks dari soal ini ya kita menggunakan kita mengikuti soal ini yaitu dalam konteks one tier governance system ya atau one tier organisasi governance system gitu ya oke selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 9 ya kemudian dijelaskan ya kegiatan-kegiatan yang mana di bawah ini yang dapat dikelompokkan sebagai assurance service ya dari kegiatan audit internal gitu ya yang merupakan kegiatan assurance service ya tadi kita sudah 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 apa sudah membahas juga ya mengenai perbedaan apa kegiatan assurance consulting dan karakteristik yang masing-masing ya nah yang merupakan assurance service disini yang mana Pak Bapak Ibu ya nah yang pertama apa ini kasusnya perpindahan pegawai di dalam Departemen Pajak itu sangat tinggi ya sehingga Direktur Pajak meminta bantuan internal audit ya di dalam menyiapkan dokumen apa restitusi Pajak gitu ya kurang lebih seperti itu ya jadi ini apa diminta bantuan untuk menyiapkan dokumen pajak ya kemudian yang berikutnya port atau dewan ya dalam tahap due diligence ya untuk melakukan akusisi perusahaan baru ya nah disini CFO meminta ya meminta opini auditor internal ya dari struktur hutang perusahaan baru ya disini auditor internal diminta opini ya kemudian yang ketiga ini internal auditing telah menuju ya untuk bekerja atau bersama-sama dengan kepala bagian kudang untuk menguji ya kinerja organisasi untuk untuk mendorong perubahan ya ini saya kira sifatnya lebih consulting ya consulting ya kemudian yang delta ini ya ini ya coba lihat disini ya direktor meminta internal audit memberikan training ini jelas consulting ya tadi salah satu contoh dari layanan consulting itu adalah training ya nah ini juga ini ini bukan asuran yang jelas ini adalah diminta membantu ya dan apa ini sebetulnya kurang tepat juga ya kalau internal audit diminta membantu menyiapkan dokumen seperti ini ya walaupun consulting ini juga kurang tepat juga jadi yang sifatnya assurance ini adalah yang ini internal audit diminta opini mengenai kondisi atau keadaan dari suatu target akuisisi ini adalah salah satu dari bentuk consulting insurance kemudian berikutnya semua dari kegiatan berikut termasuk dari consulting services kecuali yang pertama ini adalah ini training termasuk consulting kemudian yang kedua ini kegiatan audit internal diminta estimasi melakukan estimasi dari pengkhidmatan dari proses peril kemudian yang ketiga adalah internal audit diminta opini bahwa profitabilitas dari sebuah segmen usaha itu lebih tinggi profitabilitas dari segmen dalam kuartal pertama kemudian yang keempat atau yang delta ini adalah permintaan kepada internal audit untuk melakukan review dan merekomendasikan perbaikan dari kecukupan kontrol atau penggerakas dari lokasi yang di luar apa di luar area jadi ini sifatnya permintaan saran ini ini kita lihat ini trading consulting kita bisa pahami tadi salah satu bagian dari layanan consulting kemudian permintaan estimasi di sini consulting juga kalau ini adalah pemberian opini bukan consulting yang ditanyakan adalah accept ini adalah salah satu bentuk pertanyaan dalam ujian accept jadi yang ditanyakan adalah hal berikut kecuali yang mana yang merupakan perkecualian dari hal berikutnya yang bukan merupakan kegiatan consulting ini bisa kita lihat yang ini ini Bapak Ibu kita sudah menyelesaikan 10 soal dan ini 10 sudah bisa kita jawab dengan benar ini tandanya adalah warnanya biru kalau jawab dengan benar korrekt warna biru selanjutnya dalam menu latihan ini bisa kita lakukan grading dari menu aplikasi klien ini kita bisa melakukan grading dari soal yang kita lakukan tadi itu menghasilkan menghasilkan skor 10 soal tadi semuanya bisa kita jawab dengan benar sehingga memberikan skornya adalah 10 soal artinya 100% skor performa ini akan ter-record di dalam selama bapak ibu melakukan persiapan dalam sistem ini seperti ini ini kita bisa lihat di sini performa grabs ini soal terakhir yang kita lakukan tadi kita mencapai 100% ini 100% sebelumnya saya juga sudah melakukan latihan untuk subtopik ini sebelumnya juga mencapai skor 100% ini akan ter-record semua ini bapak ibu soal latihan mengenai sub-study unit 1-1 selanjutnya kita akan mencoba soal sub-study unit 1-8 mengenai tenaga charter yang tadi kita bahas kita juga akan coba lakukan latihan soal kita akan coba melakukan 10 menjawab 10 soal 10 soal mengenai internal audit charter tidak salah memilih kalau salah kita ulangi lagi ini ada 10 soal 10 soal mengenai internal audit charter disini kalau kita lihat disini ini adalah nomor indik soalnya soal-soal nomor ini yang diambil ini nanti bisa kita gunakan untuk latihan kembali khususnya jika ada soal-soal yang salah kita jawab nanti kita bisa merekir kembali ke soal-soal nomor ini oke sekarang kita akan mencoba menjawab seperti tadi soal-soal latihan dari kelompok sub-study unit 8 yaitu internal audit charter nah kita lihat disini authority atau kewenangan dari internal audit activity itu adalah terbatas kepada yang diberikan oleh ini ya authority atau kewenangan dari kegiatan audit internal itu terbatas kepada yang diberikan oleh management import jadi ini karena dua top level top level dari organisasi ini adalah management import yang memberikan kewenangan pada internal audit oleh karena itu kepala internal audit juga harus berkomunikasi dengan mereka-mereka ini untuk menjelaskan mengenai konsep dan layanan kegiatan audit internal termasuk juga kewenangan yang diperlukan disitu tentunya itu mesti mendapatkan dukungan dari management dan kemudian berikutnya adalah chief audit executive itu best defined yang paling baik menerbaskan mengenai chief audit executive adalah apa ini tadi sudah kita bahas juga mengenai apa itu chief audit executive apakah jawaban A B ini salah satu sebutan chief audit executive di organisasi sekitar publik atau pemerintahan atau kementerian itu juga sering disebut sebagai inspector general atau C ini menjelaskan mengenai chief audit executive sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit internal ini saya kira ini yang tepat yang paling tepat menjelaskan mengenai pengertian chief audit executive kemudian berikutnya adalah chief audit executive bertemu dengan anggota dari kegiatan audit internal atau tim audit internal di sini dalam pertemuan staff yang sudah terjadwal di sini ditanyakan fungsi yang paling tepat dari pertemuan itu adalah yang mana apakah yang A B C atau D ini menjelaskan mengenai kebijakan dan mendapatkan saran dari staff atau yang bravo membangun atau mengembangkan tujuan atau jadwal pekerjaan penugasan atau mengembangkan program training jangka panjang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan staff atau mengubah atau merevisi kebijakan mengenai perjalanan promosi dan komersiasi yang tepat yang mana ini untuk pertemuan antara chief audit instructive dengan para staff yang paling tepat di sini adalah menjelaskan mengenai kebijakan dan mendapatkan penjelasan dari staff kalau yang ini ini adalah mestinya tidak usah pakai pertemanan ini merupakan tugas dari CIA tugas dari CIA untuk menyusun jadwal penugasan kemudian ini juga tugas dari CIA dan ini bukan merupakan domain utama dari kaitan audit internal jadi ini saya kira yang paling tepat di sini ini dijelaskan alasan dari jawaban ini atau alasan mengapa jawaban ini dianggap paling tepat berikutnya port atau dewan dari sebuah organisasi telah memberikan CIA dengan untuk meningkatkan telah menugaskan CIA untuk meningkatkan kegiatan audit internal kemudian tugas pertama dari CIA ini adalah untuk membangun sebuah pihak audit yang ditanyakan hal apa yang harus dimasukkan dalam pernyataan tujuan dari kegiatan audit internal pernyataan tujuan yang ditanyakan adalah item apa atau hal apa yang hendaknya atau semestinya dimasukkan dalam pernyataan tujuan dari kegiatan audit internal apakah yang A mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari pengendalian organisasi ataukah yang B ataukah yang Charlie atau yang Delta di sini yang 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 berapa ini memberitahu lembaga regulator pemerintah mengenai praktek bisnis yang tidak etis yang dilakukan oleh manajemen organisasi ini saya kira bukan penyataan tujuan atau menyampaikan semua hasil penugasan yang melaporkan semua hasil penugasan kepada Dewan setiap quarter ini saya kira juga bukan pernyataan tujuan dan ini saya kira juga bukan pernyataan tujuannya yang tepat adalah ini saya kira mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari pengendalian organisasi ini ini untuk pernyataan tujuan yang paling yang mestinya dicantumkan di dalam audit charter atau internal audit charter pertanyaan nomor 4 dari latihan kita kemudian berikutnya ini agak panjang internal audit kegiatan internal audit telah merancangkan penugasan untuk mengevaluasi efektivitas dari fungsi quality assurance yang mana fungsi itu mempengaruhi penerimaan barang kepada produksi dan biaya-biaya scrap atau scrap barang ini barang scrap yang terkait dengan item-item yang rusak atau barang yang rusak biaya-biaya pengusahaan terkait dengan item-item yang rusak gitu kemudian engagement client atau audit berargumentasi bahwa sebuah penugasan itu adalah berada di luar ruang lingkup dari kegiatan audit internal dan harus dan hanya berada di review oleh Departemen Kualitas Asun saja jadi auditing ini atau penugasan klien ini menolak penugasan itu dengan alasan itu di luar skup audit internal dan hanya boleh di review oleh Departemen Kualitas Asun saja ini kasus penolakan dari suatu kegiatan audit yang ditanyakan adalah apa respon yang paling appropriate atau paling tepat ini adalah merefer kepada biaya audit internal dan rencana penugasan yang telah disetujui untuk memasukkan atau termasuk dalam area yang bersangkutan atau yang bravo meminta profile management untuk melakukan mediasi terhadap situasi ini atau ini yang ini memberikan pembatasan ruang lingkup dan meminta persetujuan dari fungsi quality assurance sebelum memulai penugasannya atau ini mana menentukan penugasannya disini yang ditanyakan adalah most appropriate response disini saya kira adalah yang ini menunjukkan atau mengacu menjadikan pihak audit internal sebagai acuan dan rencana audit yang telah disetujui karena disini internal audit charter ini adalah sebagai dasar dari kewenangan atau pelaksanaan kewenangan fungsi dari audit internal dan juga rencana penugasannya yang telah disetujui ini juga sebagai dasar dari pelaksanaan penugasannya nanti di part 2 nanti juga akan kita pelajari bahwa dalam kegiatannya kegiatan audit internal ini menyusun rencana penugasan tahunan yang disitu juga dibahas bersama manajemen dan dimintakan persetujuan dari manajemen dan port sehingga diharapkan nanti memberikan dukungan yang kuat untuk pelaksanaan penugasan dari pergiatan audit internal jadi yang A yang paling tepat kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya yang mana di bawah ini yang tidak tepat mengenai PKM audit internal itu harus setuju report kemudian menjelaskan minimum resource apakah termasuk dari internal audit central atau tidak kita lihat dulu yang C menjelaskan authority and responsibility dari kegiatan audit internal ini termasuk dari sesuai dengan pengertian mengenai dagang audit internal kemudian ini menjelaskan memberikan basis memberikan dasar dari penilaian internal audit activity ini ini saya kira tidak disebutkan dalam internal audit activity minimum resource needed itu bukan merupakan bagian dari internal audit charter ini penjelasannya bisa kita lihat di sini bahwa BAKM audit ini memberikan menjelaskan mengenai ketiga hal ini dan ini tidak ada ini tempatnya bukan di dokumen BAKM audit internal tetapi ada di risk-based plan ini ada di dokumen perencanaan tahunan berikutnya nomor tujuh setelah chief administrative menerima personal report untuk menawarkan atau memberikan jasa consulting apa yang harus dilakukan selanjutnya ini situasinya kepala kegiatan internal itu baru mendapatkan persetujuan dari report untuk memberikan atau menawarkan layanan kemah consulting karena itu yang harus dilakukan adalah apakah ini mengambil mengubah atau menyelesaikan pihak internal atau yang bravo CAE meminta persetujuan dari internal auditor saya kira ini tidak tepat karena CAE sebagai pemimpin internal auditor tidak tepat jika harus meminta persetujuan dari staffnya kemudian board should develop appropriate position juga tidak tepat bukan spot untuk melaksanakan ini dan juga tidak tepat jika digaitkan dengan konteks ini kemudian apakah yang D CAE harus semestinya memulai layanan consulting saya kira juga lebih dahulu harus dilakukan amendement atau perubahan terhadap charter yang mungkin belum mencakup kegiatan consulting services lalu diupdate atau diubah menyesuaikan dengan persetujuan yang baru diterima dari board tadi jadi ini harus dituangkan di dalam charter terlebih dahulu sebelum dilaksanakan karena charter atau program audit itu nanti akan menjelaskan mengenai sifat atau jenis-jenis layanan dari kegiatan audit internal soal nomor 7 sudah kita jawab kemudian soal 8 purpose authority and responsibility dari kegiatan audit internal itu secara formal didefinisikan dalam charter atau piagam tapi sesuai dengan yang kita pelajari itu adalah isi dari piagam audit internal soal nomor 8 kemudian soal nomor 9 yang mana yang berikut ini yang tidak tepat untuk dimasukkan dalam piagam audit internal yang 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 dimasukkan kemudian yang bravo ini ini sudah dengan sendirinya merupakan bagian jadi tidak bermasukkan lagi kemudian ini ini juga merupakan yang common element dalam internal charter sehingga masuk jadi bukan jawabannya yang ditanyakan yang tidak masuk kemudian sifat dari fungsi reporting atau pelaporan atau tanggung jawab fungsional dari CAE dengan board ini juga perlu dimasukkan dalam charter yang merupakan hal yang dimasukkan dalam charter jadi yang tidak tepat dimasukkan dalam charter adalah yang ini karena ini memang sudah jelas dengan sendirinya ini adalah kepanahan dari board untuk meng-approve atau menyetujui charter atau BKM audit ini jadi jawaban nomor 9 ini yang bravo tapi nanti jangan dijadikan patokan nanti kalau bapak ibu menerjakan latihan soal lagi dan kemudian pilihannya diajak lagi yang penting pemahaman atau memahami kontennya yang setelah akhir dari sesi latihan kita pada kesempatan ini adalah yang soal nomor 10 untuk mencegah kesalahpahaman klien penugasan harus meng-autorisi akses kepada catatan personal sebagainya saya kira tidak kemudian ini diinformasikan saya kira ini harus untuk mencegah kesalahpahaman kalau yang C ini bukan bukan tugas cari engagement klien untuk menyenggarakan atau mempersedah posisi kegiatan internal dalam organisasi kemudian ini juga bukan jadi yang tepat yang bravo nah ini ini sudah kita selesaikan 10 soal 10 soal kita lihat di menu ini menu monitor kita 10 soal kita jawab dengan benar semuanya kemudian 10 nya kita dalam kesempatan kali ini kemudian selanjutnya kita grade kita grade seperti tadi di latihan sebelumnya 10 soal yang kita buat atau kita tarik dari latihan ini 10 nya kita jawab dengan benar 100% disini juga ada data seluruhnya kita jawab dalam waktu 16 menit rata-rata 1 menit 40 detik tadi kita melihat untuk soal part 1 part 1 itu seluruhnya ada ada berapa soal coba kita lihat tadi seluruhnya part 1 itu kita bisa melihat part 1 part 1 itu kita bisa lihat disini part 1 itu coba kita lihat seluruhnya ada berapa soal kita lihat di tayangan kita sebelumnya kita lihat di tayangan kita sebelumnya coba kita lihat di sini coba kita lihat disini oke disini coba kita lihat disini coba kita lihat disini ya Bapak Ibu coba kita lihat di tayangan ini nah ini kita lihat disini part 1 adalah 125 ya 125 pertanyaan itu 150 menit ya 125 pertanyaan itu 150 menit ya jadi kalau kita bagi 125 dibagi 150 satu soal itu 0,8 menit harusnya ya 0,833 menit ya atau dalam detik adalah 49,9 detik 49,9 detik 49,9 detik jadi mestinya kurang dari satu menit ini waktu pengerjaan soalnya ini dari ini kita sebelumnya coba tadi kita waktu pengerjaan soal kita adalah melebihi dari satu menit karena kita sambil pembahasan jadi kalau kita kembalikan kepada standar ini nanti Bapak Ibu kalau di dalam ujian sebenarnya ini harus memperhatikan ini atau nanti kalau latihan yang sudah sudah benar-benar latihan itu nanti harus bisa mencapai maksimalnya satu soal itu rata-rata maksimalnya adalah 50 detik tadi kita di sini kita masih 1 menit 4 detik karena kita sambil pembahasan tadi nanti mudah-mudahan bisa dalam latihan sebenarnya Bapak Ibu itu bisa mencapai standar tadi satu soal maksimal 50 detik rata-rata nah ini tadi hasil latihan kita kita bisa melihat hasil latihan terakhir kita itu tadi 100% 100% benar ini atem sebelumnya ada beberapa soal yang tidak bisa saya jawab dengan tepat pertama kali dalam kesempatan pertama tapi ini atem untuk seluruh soal Bapak Ibu kalau kita kembalikan kepada standar passing grade-nya passing grade-nya adalah 70% jadi memang tidak harus kita punya 100% di sini tetapi yang diharapkan adalah 70% minimal 70% kita bisa menjawab dengan benar itu satu di sisi lain Bapak Ibu saya melihat di sini soal-soal di sini tidak terlalu mudah juga tidak terlalu menjawab sehingga memerlukan analisis yang mungkin bisa sesalah tapi bukan berarti juga tidak terlalu sulit juga kalau kita mengulang materi mengulang latihan mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk membantu kita untuk persiapkan kita lebih baik lagi ini Bapak Ibu materi kita pada kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai subdomain atau topik topik A dan topik Bravo topik A B dan C di sini kita sudah membahas topik A, B dan C di sini melalui sub study unit 1.1 dan 1.8 dan tadi kita sudah mencoba melakukan latihan soal yang mereview pemahaman kita mengenai mandatory guidance baik dari definisi core principle maupun standar serta atribut standar pengertian dari atribut standar itu sendiri serta bagian pertama dari atribut standar yaitu purpose authority dan responsibility ini sementara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan materi berikutnya di sub study unit atau materi berikutnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu adakan semuanya mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menempuh ujian CIA exam dan bisa bergabung dengan kita dengan saya untuk menjadi CIA holder menambah jumlah CIA holder di Indonesia terima kasih Bapak Ibu mudah-mudahan kita berjumpa kembali bisa berjumpa kembali dengan tanyaan berikutnya sampai bertemu kembali salam sehat selalu terima kasih Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih